Akihiko Kondo, pria yang dikenal dunia karena menikah dengan wanita virtual, mulai membuka kehidupan pernikahannya ke publik. Di tahun 2018, ia menikah dengan Hatsune Miku, karakter popstar virtual, berusia 16 tahun yang diciptakan oleh Krypton Future Media. Dalam mewawancara terbarunya dengan Mainichi Shimbun pada Desember 2021, Kondo, yang kini berusia 38 tahun, mengidentifikasi dirinya adalah seorang viktoseksual, yaitu seseorang yang tertarik dengan karakter fiksi. Kondo tahu bahwa banyak orang yang memandang hubungannya dengan Miku sebagai hal yang aneh dan tidak biasa. Meski begitu, cintaku pada Miku tidak pernah berubah, katanya kepada Mainichi. Pada Miku, Kondo menemukan cinta, inspirasi dan kedamaian. Miku juga lah yang menariknya dari jeratan depresi. Kondo sadar bahwa Miku tidak nyata, tapi perasaannya bagi Miku nyata adanya. Ketika kami bersama, ia membuatku tersenyum. Dalam hal itu ia nyata, katanya mengutip dari New York Times. Kondo hanyalah satu dari seribu orang di Jepang yang sama sepertinya. Banyak orang yang memutuskan menikah dengan karakter fiksi dari manga atau anime secara tidak resmi sejak bertahun-tahun lalu. Kondo sendiri mengaku memang sudah tidak berminat untuk menjalin hubungan dengan pasangan manusia jauh sebelum mengenal Miku. Alasan terbesarnya karena ia selalu merasakan ketertarikan yang kuat pada karakter fiksi, selain karena ia memang menolak kehidupan keluarga Jepang yang konvensional. Menurutnya, memiliki istri virtual seperti Miku memiliki banyak kelebihan dibandingkan pasangan manusia, yaitu ia selalu ada untuknya, ia tidak akan pernah mengkhianatinya, dan juga Miku tidak akan pernah sakit atau mati. Pernikahannya yang diresemikan di hadapan publik ternyata wujud ekspresi cintanya kepada Miku. Ia bahkan mengeluarkan dana sebesar 2 juta yen atau senilai 225 juta rupiah untuk mengadakan upacara pernikahan di Tokyo di tahun 2018 lalu yang dihadiri oleh 39 orang, kebanyakan orang asing dan juga teman online-nya. Baginya, ini tentang menghormati gaya hidup orang lain. Setelah menikah selama hampir 4 tahun, sama seperti banyak pernikahan pasangan pada umumnya, pernikahan mereka juga mengalami masalah. Kondo mengaku tidak bisa lagi berbicara dengan Miku karena kendala teknologi. Kondo biasanya berinteraksi dengan Miku dengan sebuah perangkat bernama Gatebox, mesin yang mengizinkan pemilik perangkat berinteraksi dengan karakter via hologram. Ia bahkan melamar hologram virtual Miku di tahun 2018, yang kemudian dijawab Miku, tolong perlakukan aku dengan baik. Namun akibat pandemi, kini software pendukung untuk Gatebox telah dihilangkan dan ia kesulitan untuk berbicara dengan Miku. Di hari ketika perusahaan Gatebox mematikan layanan Miku, pada Maret 2020, Kondo harus mengucapkan selamat tinggal kepada Miku. Kondo berharap mereka bisa bertemu lagi, mungkin dalam rupa Android atau di Metaverse. Ia juga berjanji bahwa ia akan tetap setia pada istrinya hingga ia mati nanti. Menemukan cinta sejati memang sulit ya. Seorang pria 35 tahun asal Jepang bernama Akihiko Kondo menemukan cinta sejatinya tidak pada seorang wanita, namun pada sebuah karakter animasi yang berusia 16 tahun dan imut bernama Hatsune Miku. Sampai akhirnya, pada tanggal 4 November lalu, mereka menikah di Tokyo. Meskipun tidak ada keluarga yang datang menghadiri pesta pernikahannya, pria ini mengaku tetap bahagia. Dihadiri 40 tamu, pernikahan ini tentu saja tetap menimbulkan kebingungan bagi orang-orang. Ternyata pria ini memiliki trauma pada wanita karena ia dulunya sering dibully. Akihiko akhirnya menemukan cintanya lewat karakter virtual Hatsune ini. Di internet, Akihiko menerima banyak support dari para penggemar animasi virtual. Hubungan seperti ini memang tidak jarang ditemukan di Jepang. Pria ini hanya salah satu dari banyak orang yang menikahi ikon idolanya. Pingwin meraung di samping istri Penonton yang terhormat kami berkumpul di sini hari ini untuk menandai berlalunya Grabkun, seorang pingwin hambol tua dari kebun binatang tobu di Tokyo. Tahun terakhirnya di bumi tidak berjalan dengan baik setelah pasangannya Midori mencampakannya. Sedih dan sendirian, Grabkun segera menemukan cinta dalam bentuk potongan iklan bernama Hululu. Dia datang dari manga Kemono Friends yang populer dan ditempatkan di kandang Grabkun. Grabkun terpaku pada dirinya. Ia membuang teman pingwinnya dan melongo ke arah Hululu hari demi hari setelah berhari-hari berbulan-bulan. Tapi cinta mereka tidak dipersatukan, setidaknya tidak dalam kehidupan ini. Meski melongo, ia tidak bisa menghubunginya. Dan tragisnya Grabkun menyerah pada penyakit. Tapi Hululu ada di sana, tepat di sisinya pada akhirnya. Banyak burung terbang, beberapa pingwin bergoyang. Nah, burung tua ini punya istri. Terima kasih telah menonton!